Meralik informasi lain, seorang calon anggota legislatif di Kabupaten Subang membongkar jalan yang sebelumnya ia bangun setelah suaranya kalah telak dari pendatang baru. Selain itu, caleg yang sudah jadi anggota Dewan dua periode ini meneror warga dengan menyalakan petasan di masjid. Dalam video viral yang beredar, seorang caleg yang aksinya tidak terpuji ini menyalakan ratusan petasan di atas benara masjid di Tegal Koneng, Desa Tambakjati, Kecamatan Patok Bosi, Subang. Tidak hanya menyalakan petasan, ia juga meneror warga dengan menyuruh anak buahnya. Menyalakan petasan jumbo di sejumlah titik, tepatnya di wilayah yang perolehan suaranya jelek. Aksi caleg ini dilakukan setelah mengalami suara yang diraih dalam kontestasi pemilihan calon anggota legislatif daerah Kabupaten Subang, kalah telak dari caleg pendatang baru. Selain itu, ia juga jalan dan membongkar gorong-gorong yang sudah ia bangun menggunakan dana aspirasi semenjak ia menjadi anggota Dewan terpilih. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Terima kasih telah menonton!